Hai keliling alas sebuah tabung adalah 44 cm jika tinggi tabung 30 cm tentukan volumenya nah ini bisa digambarkan seperti ini ya ini adalah gambar tabung kemudian ini tingginya sudah diketahui 30 cm kelilingnya 44 cm lalu yang ditanyakan adalah volume tabungnya ya rumus volume tabung itu adalah V kali R pangkat 2 kali T ya di sini T nya sudah diketahui namun R nya belum diketahui atau jari-jarinya belum diketahui ya kita akan mencari jari-jari ini ya Bagaimana caranya Nah kita mencari jari-jari dengan menggunakan rumus keliling ya rumus keliling ini kan ada jari-jarinya ada R ya Hai kita masukkan angkanya di sini kelilingnya kita ganti dengan 44 ya 44 cm kemudian sama dengan nih kita tulis 2 kemudian kali kali dengan V V nya 22 per 7 mengapa karena di sini kelilingnya 44 44 ini ini kan bukan bukan bilangan desimal ya jadi kita gunakan 22 per 7 kali R R ini yang akan kita cari nah kemudian di sini 2 dikalikan 22 sama dengan 44 per 7 kali R R nya kita sendirikan ya berarti ada yang harus pindah yaitu 44 per 7 pindah ke ruang sebelah kiri kalau pindah di sini kan perkalian ya pindah tetap kali tapi 44 per 7 nya dibalik jadi 7 per 44 Hai kemudian R ini bisa dirubah posisinya ya di sebelah kiri boleh seperti ini boleh yang seperti ini nah ini ada 44 di sini juga ada 44 ya ini boleh di coret ya sama-sama 44 di coret maka R nya 7 cm nah R nya sudah diketahui ya maka kita bisa menghitung volume volumenya kita masukkan dulu rumusnya lalu kita masukkan angkanya V kita gunakan 22 per 7 ya karena R nya kelipatan 7 ya jadi kita gunakan 22 per 7 R nya dipangkat 2 atau 7 kali 7 kali tingginya 30 ya di sini kita coret ya di sini kita coret ya ini sama-sama 7 kita coret hanya satu ya ini tidak perlu coret ini 7 dibagi 71 ini juga satu jadi 22 kali 7 kali 30 ya di sini 22 kali 7 kali 30 ya setelah dikalikan dan hasilnya 4620 cm3 jadi volume tabung adalah 4620 cm3 di sini sampai jumpa di teman-teman dan hasilnya 472 Terima kasih.